Sebelum kita tutup kajian hari ini jamaah, ada salah satu kawan kita yang datang dari Jakarta hanya untuk mengikuti kajian jamaah. Untung bisa bayangin, anak kalau lihat ini, anak ingat bagaimana kisah sahabat Jabir bin Abdillah yang datang dari Medina berangkat ke Syam untuk nuntut ilmu. Untuk satu hadis saja dia ambil, dulu jalan kaki, dulu naik ontar, sekarang naik pesawat, Alhamdulillah, tapi kadang-kadang kita masih malas. Anak ingin panggil dia untuk maju ke depan supaya memotivasi yang mahasiswa, yang dekat dengan ustadznya tapi tidur di kamarnya, lagi kajian di kamar dia. Enggak usah, anak sudah banyak ilmunya, Alhamdulillah. Fadhal, saya minta al-akh, Muhammad Kawthar. Anda ingin dia cerita, kenapa dia datang ke Jumber ini jamaah. Fadhal Kawthar. Masya Allah, Anda bisa cerita kenapa Anda datang ke sini, ada apa sebenarnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa, agak gugup, aku agak gugup, memang awal tahun kemarin itu, enggak awal tahun sih, dari dua tahun kemarin mencari-mencari tentang agama Islam. Apalagi usia saya sekarang ini juga, kalau buat saya, udah kelamaan enggak menuntut ilmu karena terlalu sibuk bekerja. Nah, kayaknya waktu datang ke sini tuh kayaknya melihat kalian sebenarnya aku agak-agak iri. Kemana aja aku selama ini, gitu, untuk menuntut ilmu. Perlahan-lahan di Jakarta mulai ikut kajian, diajakin sama istri juga, perlahan-lahan mencari kebenaran tentang profesi ya pasti sih. Karena selama ini itu adalah bagian dari hidup saya. Secara enggak langsung diperlihatkan kajiannya Ustadz Syafiq Reza yang tentang kajian tentang musik. Dari situ resah. Kayaknya enggak mungkin dengan satu kajian saya terjawab semuanya. Jadi butuh, kayaknya butuh pendalaman supaya benar-benar yakin. Supaya benar-benar yakin. Sampai pada akhirnya sempat mimpi beliau. Masya Allah. Bahaya mimpi anak. Puncaknya itu waktu aku ke Belitung, beliau lagi ada kajian. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mempertemukan saya duduk depat di depan beliau. Dari situ udah mulai bergejola karena sering melihat kajian beliau. Terus kayaknya ini saya harus, kayaknya harus berbicara dengan Ustadz Syafiq ini. Akhirnya saya menyurati beliau. Setelah kejadian itu baru bermimpi beliau. Kayaknya pada saat itu aku lagi main gitar di mimpinya itu. Beliau ngeliatin, tapi gak berbicara gitu. Kayak seolah-olah mau ngomong sesuatu tapi gak ngomong. Nah dari situ aku besoknya aku nge-sms Mustafa. Tolong izin, karena pada saat itu aku gak berani langsung nge-sms takut beliau sibuk. Jadi lewat Mustafa aku bilang, boleh gak ketemu. Alhamdulillah saya disin dari tanggal kemarin ya, tanggal 9. Mengikuti beliau, beliau kajian di mana aku ikutin. Maksudnya sambil ngobrol juga tentang, tentang semua sih, banyak pelajaran yang kalau dua hari aja bisa mengasih aku pelajaran lebih dari setahun kemarin. Apalagi kalian kalau disini lamanya, insya Allah, ilmunya pasti sangat banyak gitu. Jadi disini saya menemukan jawaban. Insya Allah. Ahlan wasahlan jamaah. Jadi yang disini tolong belajar bener antum sama Ustadz-Ustadz Antum. Jangan males-males. Anda mau kasih hadiah buat beliau. Masya Allah. Kita doakan mudahkan saudara kita ini, Muhammad Kawthar bisa istiqamah dalam hijrahnya, dan terus menutup ilmu. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya Allah. Barakallahu wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai penutup harapan antum ambil pelajaran. Jadi orang-orang, banyak orang yang akhirnya Futur. Setelah dia itu semangat belajar, gara-gara gak tahu dengan masa jahiliah. Gak enak masa jahiliah. Gak enak hidup dalam kemaksiatan. Dan sudah banyak orang-orang yang kembali, jangan antum mau mencoba. Dan sudah banyak orang-orang yang kembali, jangan antum mau mencoba. Maka berusaha untuk teman-teman yang dari awal sudah istiqamah di atas agama, yang sudah belajar benar ya. Tolong dijaga dan minta sama Allah agar ditetapkan di atas agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!